Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Pada part kemarin, Naruto telah mendapatkan misi kelas S dari Tsunade, tujuannya untuk menyembunyikan kedua Jinchuriki dari Akatsuki. Juga Naruto berhasil menguasai kebencian, dan itu adalah langkah pertama Naruto untuk menguasai Kyuubi. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden part 10 versi efek anime. Pada part kali ini, Naruto memasuki air terjun kejujuran di mana air terjun tersebut hanyalah sebuah pintu masuk ke dalam sebuah tempat suci. Yang katanya, tempat tersebut adalah tempat ritual. Juga Bi mengatakan kalau dirinya berhasil menguasai Hachibi di tempat tersebut. Tempat tersebut agak menyeramkan, karena semua patung Buddha di sana tidak memiliki kepala. Hal itu membuat tempat tersebut layak dinamakan tempat sakral. Nah, saat sebelum mereka masuk, Bi meminta Naruto untuk membuka gerbang dengan cara memasukkan kepalanya ke dalam mulut patung macan. Juga mengingatkan Naruto kalau Naruto belum bisa mengendalikan kebenciannya, maka patung tersebut bisa memenggal kepalanya. Dan menurut rumor, patung Buddha yang berjejeran di tempat masuk adalah Jinchuriki yang belum bisa mengendalikan kebenciannya. Hal hasil, patung macan tersebut memenggal kepala sang Jinchuriki. Namun itu semua hanya candaan dari Bi, karena ia hanya ingin mengetes Naruto apakah ia sudah percaya dengan dirinya sendiri. Dan ternyata, pintu masuk bisa dibuka dengan sebuah tombol yang berada di dalam patung macan tersebut. Setelah itu, mereka masuk ke dalam di mana tempat tersebut sangat tidak biasa, karena di sana hanya tempat kosong. Ternyata, tempat tersebut memiliki sebuah kekuatan untuk mengekalkan biju agar tidak bisa keluar. Dan kemudian, Bi membantu Naruto untuk menguasai Kyuubi sambil didampingi oleh Yamato yang berjaga-jaga ketika Naruto kehilangan kendalinya. Dan saat itu juga, Naruto terbawa dalam bawah pikirannya di mana ia langsung membuka segel Kyuubi dengan kunci yang diberikan katak. Tepatnya, kunci tersebut bernama Hakefuin. Hakefuin adalah sesuatu segel untuk menyegal Kyuubi. Kemudian Naruto harus bisa mengalahkan Kyuubi sama seperti yang Bi katakan, di mana Naruto harus menarik cakra Kyuubi keluar dan kemudian menyerapnya. Namun itu tidak semudah yang dikira, karena Kyuubi memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat bertarung dengan Kyuubi, Naruto juga dibantu oleh Bi, namun hanya dalam bentuk Hachibi dan ia tidak bisa membantu banyak. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Naruto, namun Kyuubi tidak membiarkan cakranya diambil. Sebaliknya, Kyuubi berhasil membuat cakra Naruto tersedot oleh Kyuubi dan itu membuat Naruto terbayang-bayang tentang kebenciannya. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Naruto terbawa ke sebuah tempat yang tenang. Dan di sana, ia bertemu dengan seorang gadis, yang ternyata, gadis tersebut adalah ibu Naruto yang bernama Uzumaki Kushina. Hal tersebut membuat Naruto menangis. Nah, pada kali ini adalah momen paling epik di mana Naruto mengutarakan perasaan kesepiannya kepada ibunya. Namun Naruto di sini tidak membencinya. Juga Kushina menceritakan masa lalu hidupnya saat bertemu dengan Minato. Dengan sangat malu-malu, Kushina menceritakan hal tersebut. Dulu kala, Kushina adalah seorang shinobi dari desa sebelah. Namun, karena sebuah insiden di desa tersebut, ia pindah ke desa Konoha. Namun bukan hanya itu saja, Kushina pindah ke Konoha agar menjadi wadah Jinchuriki selanjutnya. Karena istri dari Hokage pertama yaitu Mito Uzumaki hampir mati. Maka dari itu, Kushina harus menggantikannya. Karena ia dari klan yang sama yaitu klan Uzumaki. Nah, kenapa harus klan Uzumaki? Karena klan ini mempunyai cakra yang tidak biasa dan kemungkinan klan Uzumaki cocok untuk menjadi wadah Jinchuriki. Dengan berat hati, Kushina menerimanya. Di suatu hari saat di akademi, Kushina digambarkan seseorang gadis berambut merah. Juga ia dikenal sebagai seorang gadis yang sangat kuat dan itu bisa melebihi para teman-temannya. Kegenasannya bisa digambarkan lewat rambutnya yang berwarna merah. Saat di akademi, ia sering dijahili oleh para laki-laki karena rambutnya yang berwarna merah. Dan ia sering menghajar seseorang yang telah menjahilinya. Ia juga sekelas dengan Minato. Bisa dibilang, hal tersebut adalah takdir di mana Minato sering memandangi Kushina dari kejauhan. Namun di suatu hari, Kushina diculik oleh Shinobi Kumogakure di mana Shinobi Kumogakure ingin Kushina agar menjadi wadah biju. Saat ia ditangkap, ia sempat meninggalkan selai rambut saat berjalan. Dengan alasan, Shinobi Konoha bisa menolongnya. Yap, dan ternyata, yang menolong Kushina adalah Minato. Nah, di sini, kita diperlihatkan Minato yang masih kecil sudah seperti seorang Junin. Nah, kenapa demikian? Karena Minato adalah seorang yang sangat kukuh, juga ia memiliki cita-cita untuk menjadi Hokage berikutnya. Akhirnya, Minato berhasil mengalahkan Shinobi dari Kumogakure dan menyelamatkan Kushina. Karena kejadian itu, Kushina jatuh cinta dengan Minato. Juga, ia menghabiskan kesehariannya bersamanya sampai besar dan menikah. Juga Minato berhasil menggapai cita-citanya menjadi Hokage. Tak lama kemudian, Kushina mengandung anak dari Minato, tepatnya mengandung Naruto. Saat ia mengandung, Kushina merasa senang karena ia akan menjadi seorang ibu. Namun, persalinan dari Kushina harus diawasi oleh beberapa orang. Karena pada saat seorang Jinchuriki melahirkan, maka segal Kyuubi akan melemah. Hal tersebut membuat para tetua Konoha harus mengawasi Kushina. Juga, saat perjalanan ke tempat persalinan, Kushina bertemu dengan temannya di mana temannya telah melahirkan seseorang anak dan anak tersebut bernama Sasuke. Nah, bisa dibilang, takdir Naruto dan Sasuke terlihat saat masih bayi. Namun saat persalinan, tiba-tiba seorang ninja bertopeng membuat kekacauan di mana ia ingin melepaskan segal untuk melepaskan Kyuubi dari Kushina. Dan di saat itu juga, Minato dihadapkan dengan dua pilihan yaitu menyelamatkan Naruto atau tetap menyegal Kyuubi. Dengan sangat cepat, Minato berhasil menyelamatkan Naruto dan membawanya ke tempat yang aman. Sementara Kushina dibawa oleh ninja bertopeng ke sebuah tempat untuk membuka segal Kyuubi. Di sisi lain, setelah membawa Naruto ke tempat yang aman, Minato langsung menuju ke tempat Kushina dengan menggunakan jutsu hiraisinya. Namun ia terlambat karena ninja bertopeng berhasil mengeluarkan Kyuubi dari tubuh Kushina. Dan kemudian, Minato menyelamatkannya dan membawa Kushina ke tempat Naruto. Setelah membawa keluarganya ke tempat yang aman, Minato langsung memakai baju Hokage dan bersiap bertarung. Di lain waktu, ninja bertopeng pergi ke desa Konoha. Dan kemudian, ia memanggil Kyuubi yang sudah ia kendalikan dengan syaringannya. Yang akhirnya, Kyuubi membuat kericuhan di desa Konoha. Sementara, para shinobi Konoha mempersiapkan untuk melawan Kyuubi. Juga Hirozen selaku Hokage ketiga ikut bertarung melawan Kyuubi. Namun serangan dari Kyuubi membuat kerusakan dan banyak korban berjatuhan. Di saat yang sama, Minato tiba dan ia berada di patung Hokage. Namun secara tiba-tiba, ninja bertopeng datang. Dengan sangat cepat, Minato berhasil kabur dengan tekniknya ke sebuah tempat. Juga ninja bertopeng menyatakan kepada Minato kalau dirinya ingin menghancurkan Konoha. Saat setelah itu, Minato memutuskan untuk mengalahkan ninja bertopeng kemudian kembali ke Konoha. Pertarungan mereka cukup singkat karena pertarungan tersebut beradu kecepatan. Tepatnya, Minato berhasil mengalahkan ninja bertopeng dengan menggabungkan jurus Hiraisinya dengan Rasingan. Ia juga berhasil membuka segel Kyuubi agar ninja bertopeng tidak bisa mengendalikan Kyuubi. Beberapa saat kemudian, Minato kembali ke Konoha. Pada saat yang sama, Kyuubi merasakan kehadiran dari Minato. Kemudian Kyuubi membuat biju dama untuk menyerang Minato. Namun Minato berhasil memindahkan biju dama dari Kyuubi ke sebuah tempat dengan jurus Hiraisinya. Lagi dan lagi, Kyuubi melancarkan jurus tersebut ke Konoha. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, Minato memindahkan Kyuubi ke sebuah tempat. Saat setelah itu, Minato memutuskan untuk menyegel Kyuubi ke dirinya dan setengah lagi ke tubuh Naruto. Sementara, Kushina juga membantu Minato dengan segel miliknya untuk menghentikan Kyuubi. Pada akhirnya, Minato menggunakan jurus Shikifujin atau bisa dikenal dengan Dewa Kematian. Jurus itu untuk menyegel setengah cakra Kyuubi ke dirinya dan setengah lagi ke tubuh Naruto. Nah bisa dibilang, momen ini adalah momen paling penting dan bersejarah di anime Naruto. Setelah mendengar cerita dari ibunya, Naruto terengangah dan bangkit karena kedua orang tuanya sangat menyayanginya, juga kepercayaan diri Naruto kembali bangkit. Saat-saat terakhir, Kushina memberikan pesan kepada Naruto kalau dirinya harus bisa berbahagia meskipun menjadi seorang Jinchuriki. Kita kembali ke pertarungan Naruto dengan Kyuubi, di mana Naruto habis-habisan melawan Kyuubi. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Naruto melancarkan jurus Senpo Chodamara Sengan dan Rasensuriken ke Kyuubi dan itu membuat cakra Kyuubi berhasil keluar dari tubuhnya. Alhasil, Naruto berhasil mengambil cakra Kyuubi dan kemudian menyembunyikan Kyuubi ke tempat yang aman di dalam dirinya dengan menggunakan segel Hakefin. Setelah Naruto berhasil menguasai Kyuubi, ia tampak berbeda dengan biasanya, di mana tubuh Naruto dilapisi cakra Kyuubi berwarna kuning. Namun bukan hanya itu saja, karena ia bisa merasakan hawa jahat yang tidak bisa dirasakan. Dan akhirnya, kisah meyang ketahuan kehadirannya keluar dari pedang Samehada dan kemudian kabur. Namun Naruto berhasil menghentikannya. Akan tetapi, Naruto belum bisa mengontrol kekuatannya dan itu dimanfaatkan oleh Kisah me untuk kabur. Nah, mungkin kita akhiri dulu video ini karena masih banyak pertarungan dan juga kekuatan terbaru Naruto dalam mode Kyuubi. Lalu apakah Kisah me akan bisa kabur dari Naruto dan kawan-kawan? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menonton! sub indo by broth3rmax